Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan Menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui tahapan bakja Pada modul 1.3.a.6 demonstrasi kontekstual Perubahan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bakja Perkenalkan nama saya Rahmat Permana SPD Dari SD Negeri Alusentang, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kecamatan Birimbayan, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Dengan fasilitator Ibu Meliana Dengan pengajar praktik Bapak Azwar Malik Rangkuti Dan saya sendiri Calon Guru Penggerak Rahmat Permana Tujuan pembelajaran 1. Calon Guru Penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif Untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya 2. Calon Guru Penggerak berlatih menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya Apa itu inquiry apresiatif atau IA? 1. Inquiry apresiatif atau IA merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan 2. Inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif Prakarsa perubahan melalui tahapan bakja B. Buat pertanyaan utama A. Ambil pelajaran G. Gali mimpi C. Jabarkan refleksi A. Atur eksekusi Visi Guru Penggerak Memujudkan generasi religius berkarakter baik dan memiliki keterampilan abad 21 di SD Negeri Alusentang Penjelasan komponen visi 1. Religius Menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia 2. Berkarakter baik, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global, dan gotong royong 3. Keterampilan abad 21, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis Prakarsa perubahan 1. Berfokus pada visi berkarakter baik dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri 2. Berupaya untuk menumbuhkan berbelaku baik dan berakhlak mulia pada murid SD Negeri Alusentang melalui pembiasaan positif dan pembelajaran berpusat pada murid 3. Penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan bakja 4. Buat pertanyaan utama Pertanyaan 1. Mengapa murid kurang berbelaku baik dan menunjukkan akhlak yang mulia terhadap teman-teman dan gurunya 2. Solusi seperti apakah yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan murid berbelaku baik dan berakhlak mulia Tindakan 1. Melakukan observasi dengan membuat kuisioner tentang berbelaku baik dan berakhlak mulia pada murid 2. Mencari referensi dan fakta-fakta berkonsultasi dengan pakar, pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat Memberikan teladan yang baik kepada murid untuk menumbuhkan berbelaku baik dan berakhlak mulia Ambil pelajaran 1. Siapakah warga sekolah yang memiliki pemahaman dan melaksanakan berbelaku baik dan berakhlak mulia yang dapat diteladani 2. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan berbelaku baik dan berakhlak mulia murid 3. Situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan berbelaku baik dan berakhlak mulia murid 4. Keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan berbelaku baik dan berakhlak mulia murid Tindakan 1. Berkolaborasi dengan orang yang pernah berhasil dalam meningkatkan berlaku baik dan berakhlak mulia pada murid 2. Melakukan wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan toko masyarakat 3. Menerapkan pembelajaran yang mengandung nilai-nilai berbelaku dan berakhlak mulia pada murid 4. Menceritakan kepada murid bahwa dengan berbelaku baik dan berakhlak mulia dapat membawa perubahan positif pada dirinya 5. Gali mimpi Pertanyaan Bagaimana perasaan saya ketika melihat murid saya sudah bisa meningkatkan berbelaku baik dan berakhlak mulia? 6. Hal-hal apa saja yang dapat mendukung agar sifat berbelaku baik dan berakhlak mulia murid terus meningkat? 7. Tindakan 1. Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama sehingga murid dan guru merasa aman dan nyaman 2. Membuat daftar kegiatan baru dan berkelanjutan secara optimal untuk potensi berbelaku baik dan berakhlak mulia pada murid secara periodik 1. Jabarkan rencana 1. Apa langkah yang harus dilakukan untuk tetap meningkatkan berbelaku baik dan berakhlak mulia pada murid? 2. Berapa lama target waktu untuk mencapai berbelaku baik dan berakhlak mulia murid? 3. Bagaimana cara mengukur kemajuan dan langkah-langkah terkait dengan berkelaku baik dan berakhlak mulia? 4. Tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang mendukung peningkatan berkelaku baik dan berakhlak mulia? 5. Bagaimana cara menjaga semangat guru memfasilitasi penungguan berkelaku baik dan berakhlak mulia murid? 5. Tindakan 1. Bertanya kepada murid yang memiliki berkelaku baik dan berakhlak mulia? 6. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian berkelaku baik dan berakhlak mulia murid? 7. Menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan terhadap murid? 8. Memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan contoh-contoh berkelaku baik dan berakhlak mulia? 9. Memberikan pemahaman memomom murid seperti anak kandung sendiri, 10. Jadi menumbuhkan perilaku dan akhlak mulia murid tanggung jawab bersama? 9. Atur eksekusi Pertanyaan 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam memantau dan mengarahkan menumbuhkan perilaku baik dan akhlak mulia murid? 2. Kapan rencana pelaksanaan program peningkatan berkelaku baik dan berakhlak mulia murid akan dimulai? 3. Bagaimana mengukur kemajuan program melalui kegiatan pembiasaan berkelaku baik dan berakhlak mulia murid? 4. Bagaimana tindak lanjut dari program tersebut? Tindakan 1. Kepala sekolah rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan berkelaku baik dan berakhlak mulia murid? 2. Program peningkatan berkelaku baik dan berakhlak mulia murid akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 3. Melalui pembiasaan di sekolah sebagai contoh pembiasaan 5S senyum, salam, sapa, sopan, dan santun 4. Berdoa sebelum memulai pelajaran memberikan icebreaking yang bermakna kebaikan dan lain-lain 4. Melakukan evaluasi kinerja program secara berkala setiap akhir semester 5. Akhir kata, semoga bapak dan ibu guru dapat menerapkan visi guru penggerak 6. Guna murid memiliki profil pelajar Pancasila 7. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia 7. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis 7. Pada akhirnya, murid dapat merahi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat Begitu sulit, lupakan murid Karena muridku baik Begitu susah, cari gantinya Makanya harus dirawat Buah mentimun, buah sirsa Guru menuntun, guru penggerak Salam hangat Rahmat Permana SPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih